Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di game Android offline again Dan sekarang kita akan lanjut lagi bermain game dari Ninja Konoha Kemarin gue sudah sempatin untuk bermain game-game Naruto-Naruto Dan ada satu game yang masih belum gue sempatin untuk bermainnya di PSB ya Ini adalah sebuah game Naruto yang diluar dari anime ya untuk jalan ceritanya Jadi sedikit cerita dari gamenya, ada sebuah kejadian di suatu desa Yang mengakibatkan desa tersebut hancur atau beberapa penduduk dari desa itu menghilang Jadi Naruto dan teman-teman menjalankan sebuah misi yang diutus oleh Tsunade Di dalam cutscene ini kalian bisa melihat beberapa karakter-karakter yang ada di anime Naruto Seperti Sakura, Kakashi, Shikamaru, Sai, Shosuke, dan grup Takanya Lalu ada beberapa karakter-karakter tambahan yang gak ada di anime-nya Kalian bisa lihat di sebelah kiri ini ya Itu dari Ninja Tidur Zizi Zizi Ninja Tidur And by the way, Naruto Shibon Kizuna Drive ini juga ada versi high compress-nya Tapi yang gue gunakan versi original size-nya ya Jadi 1GB lebih Untuk high compress-nya itu, kalau gak salah 69MB Wow Kalian bisa bermain game Naruto Waduh, ketekan Kalian bisa bermain game Jadi kalian bisa bermain game ini dengan sangat lancar banget di handphone kalian Walaupun speknya kentang Karena kemarin gue sudah pernah bermain game ini Walaupun handphone gue speknya kentang banget Tetap lancar untuk bermain game ini Asal ya settingannya bener gitu Oke disini gue bakalan continue Kemarin gue sudah pernah bermain game ini Dan sebenarnya gue sudah record Cuman kapus Korup guys, jadi sorry banget Untungnya game Naruto ini sudah berbahasa Inggris Jadi mempermudah kita untuk mengetahui jalan cerita dari game ini Maupun apa yang kita harus lakukan di game ini Karena ada beberapa challenge-nya juga Oke pada game select atau main menu disini Ada skenario mission Dimana ada wajah Naruto Mungkin ada sedikit bug disini ya Untuk emulator PP, SSPP-nya Karena ada sedikit garis gitu Cuman ya gak apa-apa lah Selanjutnya ada free mission Kalau misalnya gue tekan free mission Bakalan berubah Dimana ada 4 orang disitu ya Ada Sai, Sakura, Kakashi, sama Naruto Lalu ada customize Skinner mission ini kita mengikuti storyline-nya ya Jadi kita akan menggunakan karakter yang sesuai sama chapter-nya Jadi kita akan menggunakan karakter yang sesuai sama chapter-nya Atau misi tersebut Kita gak bisa ubah karakternya Sudah ditentukan dari misi tersebut Lalu ada free mission Free mission kita bisa milih sendiri untuk chapter-nya ya Seperti ini Dan ada multiplayer juga ya Jadi kalian bisa bermain berdua menggunakan ad hoc Kalian bisa pilih ketika kalian sudah ngelewatin di bagian skenario mission ya Kenapa masih sedikit? Karena gue masih belum tamatin ini game Dan kalian bisa pilih sendiri untuk karakternya ya Dan kalian bisa lihat ada 4 karakter yang baru kebuka Masih banyak yang kekunci ya Karena masih belum tamat Bang gak ada shape data-nya untuk game ini ya Sorry banget guys Untuk shape data itu Kalau gak salah Cuma di versi Jepang aja Gue gak tau kenapa untuk versi Europa atau Nord America-nya gak bisa ya Hmm Dan disini untuk karakternya mempunyai role mereka sendiri Seperti Naruto dia role-nya adalah attack Terus ada recovery atau ya ngisi darah gitu lah Sekura Kakashi attack juga Dan Shikamaru cuman support aja Waduh Shikamaru Dan pada bagian status itu kalian bisa baca ya Itu adalah skill-nya dimana Naruto bisa Giant Rasengan Sekura bisa mendekatkan Jutsu Ya iyalah healer gitu ya Terus ada lightning blade atau ya kayak Chidori Namanya juga lightning blade sih Ada Shadow Force Shikamaru Dia cuman ngelemparkan Shikamaru aja Hmm agak aneh Dan untuk customnya sendiri kita bisa memasang Beberapa scroll Atau item-item di Eee Crafter ini Dan kalian bisa sesuaikan juga Misalnya dapet Scroll yang ngejurus Misalnya Naruto kan kayak Putun Rasengan Kalian bisa pasang ke Naruto Biar dia bisa menggunakan jurus Putun Rasengan Dan itulah untuk sedikit penjelasan dari Naruto Kizuna Drive Aduh kenapa Jauh banget gue kembalinya Kita ke skenario mission aja Dan kita ke chapter 2 Disini gue menggunakan Yang masih pake Naruto Kita gak cuman Naruto-Naruto-Naruto-Naruto terus ya Nanti di beberapa chapter Kita bakalan bisa menggunakan Kakashi Ataupun Itachi Ataupun Sasuke Original size-nya 1GB Terus untuk high compression Cuman 69MB Wah Iya gue juga bingung sih Ini gameplay dari game ini Mungkin cuman 69MB Oh iya untuk 69MB itu Mungkin ada beberapa cutscene Seperti ini ya Cutscene seperti ini Atau scene effect yang dihilangkan Untuk meng-compress file-nya Jadi ukurannya ya Kecil banget gitu Ya bagi kalian yang gak ingin Gak ingin Mengetahui cerita dari game ini Ya kalian download aja Highly Compress-nya Tinggal kalian main-main aja Jadi bagi kalian yang penasar dengan gameplay Kalian bisa pake itu Tapi bagi kalian yang ingin tau Cerita dari game ini Kalian ya Harus download yang original size ya Karena ada cutscene seperti ini Cuman problemnya adalah Gak seperti anime Ketika mereka Berbicara Ada suaranya gitu ya Seharusnya kan ada Mulut yang bergerak Kalian bisa lihat Mulutnya gak bergerak sama sekali Cuman gaya-gaya aja Yang berubah Dan pergerakan dari kamera Untungnya lagi Udah berbahasa Inggris Sama sub-nya juga Leader kita disini Itu adalah Kakashi Dan bagi kalian yang bertanya Bang Sasuke mana bang Sasuke masih di Oricimaru ya Di awal cutscene tadi Sudah kita lihat Bahwa Naruto sama Sasuke Bepapasan Otomatis Sasuke masih Dengan orang lain Bukan Naruto Yang tersayang Disini ada beberapa combo Yang bisa kita gunakan Dan untuk jalan Menggunakan analog Terus untuk Ngedots Atau lo empat lah Bentar Ini bukan lompat deh Kayaknya Maksudnya bukan lompat Double jump gitu Jadi anggapannya Kayak ngehindar gitu guys Kita bisa ngehindar Dengan cara kayak gini Ataupun ketika musuh Ngehajar Kita bisa ngehilang Jadi semacam kayak Sebenernya kayu sih Cuman kayunya gak ada disini Kita bisa ngehilang kayak gitu Dan untuk manggil temen Atau ngesupport Sebenernya Tiga temen itu useless banget guys Mereka itu kayak apa ya Mondar mandir Mondar mandir Dan Kakashi ngapain Disini dia Ngecharge Siap Gue bakalan coba Gunain Sakura Gue tekan kotak ya Oke Dan gue bisa pilih Yang mana mau gue Panggil gitu Woy lu sini woy Ngejurus gitu ya Misalnya Kakashi nih Lightning Blade Lalu Sai Gue tekan kotak aja ya Untuk cara milihnya Karakter selectnya itu Atas sama bawah Terus selanjutnya Untuk Naruto Kita bisa menggunakan Giant Resenggan Untuk memilih itemnya Atau skillnya Item aja deh ya Kalian harus menggunakan Defet Kayak gini Misalnya gue bisa Lempar suriken Dan ini surikennya besar banget Lalu ada Paper Bomb Trap gitu Dan selanjutnya Giant Resenggan Aduh udah mati aja Oke Listriknya tadi udah hilang ya Jadi kita kesini nih Untuk Ngisi Cakra Atau ngecharge Cakranya Tekan kotak tahan Seperti ini Dan untuk Kombonya ini Masing-masing karakter Yang kita bisa gunakan Nanti ada kombonya Misalnya kayak gini Bulat Segitiga Bulat satu kali Lalu segitiga Atau bulat dua kali Segitiga Oh Oh dia pening itu Kita samperin yang pening Lalu tekan Segitiga bulat Ini adalah team attacknya Kita tuh kayak Main bola gitu loh Dilemparkan-lemparkan gitu Untuk Untuk Endingnya Kalian bisa tekan X Tapi disini gue bakalan Bikin dia pusing Musuhnya Dan demetnya Aduh Aduh Kena Kalo misalnya Gak pas gue Ya demet ke gue Tapi musuhnya Kena demet juga Karena Ya dia kepentak-pentak Cuman gak mati Ini tadi ya Gak apa-apa lah Itu funnya dari game ini Beda dari Naruto-Naruto lainnya Yang biasanya cuman Apa ya namanya ya Bukan berpertualang Kayak gini Yang dikhususnya Untuk battle gitu Kayak misalnya Naruto Ninja Storm itu Kan battle-battle gitu aja Gue ingin Gamefly dari Naruto Naruto yang sekarang tuh Yang fresh lah Yang berbeda Yang fun gitu Walaupun Kita berempat Di dalam satu arena Tapi teman kita Useless banget Yang paling penting Maksudnya yang paling Berguna di Pertarungan ini tuh Cuman Sakura aja Karena dia bisa Nge-heal ya Yang lain Cuman diam Nonton aja Gerak juga Gak kagak Dan disini ada rintangan juga Dimana ada pasir Yang bisa bergerak Kalau kita jatuh ya Darah kita berkurang Terus ada batu Yang ngeganggu Kayak gini Ada-ada aja ya Moving to next place Oke Dan kita coba Tiga kali ya Bulat-bulat-bulat Sekitiga Sadoklonjutsu juga Tapi oh Dipental kan Jauh banget Masih hidup Pula gimana Dia kesini tuh Waduh Jauh banget Kita coba Empat kali Dua Tiga Empat Oh Racing gun Yang sebelah Kena Oh Aduh Oke Sekarang gak boleh Gue yang kena Langsung aja Langsung Odama Racing gun Terus Cara gue ngebunuh Yang disebelah sana Gimana Pake Lempar Dia tetap aja tuh Jalan-jalan terus Anjay Andaikan jatuh Juga gak apa-apa Oh iya cuman Sampai empat aja ya Problemnya kita gak bisa Dapatin jurus lagi Untuk kombo Oh Anjay Kena listrik Gimana itu Lempar Kena Oke kena Yes Untung Bisa Dijangkau gitu Oh Thank you Thank you Sakura Untuk arah dari angle kamera Tekan aja R sama L Oh iya Untuk chakra Dari teman kita Tuh gak dilihatkan Gitu Jadi gue bisa Manggil mereka terus Untuk ngejurus Kita pake Giant Racing Dan sekarang Waduh musuh Aduh Dan sekarang Ada Pohon Kenapa gak Dilompat aja Naruto Lompatannya Gak tinggi Lama banget Dan aduk Hodok guys Oh Oh ya Boom Bye bye Anjay Kagak mempan Anjay Anjay Hmm Oke Oh ini musuh Baru lagi Boom Oh Dan sekarang Kita ngelawan Bossnya Tenro Chunin Jadi setiap Chapter itu Bakalan Mempunyai Boss yang Berbeda-beda Guys Di sebelumnya Gue ngelawan Boss yang Lumayan Susah Tapi kita harus Ngelawannya Lewat belakang dia Kayaknya ini juga Sama Kita ngelawannya Harus di Maksudnya Harus ngehajar Belakang dia Karena Kalo misalnya Dari depan Kita bakalan Di drill deh Kayaknya Oh Kepental anjay Gue masih bingung Itu untuk yang Di bagian atas Itu untuk apa Gitu Udah 100 soalnya Kalo gak salah Itu Kizuna Drive-nya deh Dan untuk Boss-boss Kayak gini Itu harus kalian Pintar-pintar Ngehindar juga Gitu Harus pintar-pintar Ngestrategiin Gimana kalian Ngehajarnya Kalo kagak Ya kalian Sekali getok aja Udah hampir Mau mati Gitu Ini game Gak ada Di fakultinya Jadi sesuai Sama misi Oh 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 ya Kalo misalnya Mati Dari temen Kalian Kalian Masih bisa Untuk Ngehidupin Kembali Oh my Oh my God Eh Ngilang 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 Oke Ngilang 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 Atau gak Sedikit lama Gitu Kita bisa Menjauh Dari serangan tersebut Terima kasih Sakura Oh Oh ini dia Ini Oke Kita bakalan Pendalkan Dia Agak Lamain aja Tapi biasanya Ini tuh Cepat banget Dan gue tuh Gak bisa Kembaliin Misalnya Yang terakhir itu Kotak Gue gak bisa Kembaliin Di kotak lagi Segitiga aja Segitiga lagi Oh Udah Semakin cepat Masalahnya Oh Oke Damagenya Gak terlalu sakit ya Yaelah Nge-drial lagi pak Masuk ke dalam Tanah lagi Iya Gue bakal Ngindar Lah Lu yang kena Sekurang Goblok Bentar Ini cara Untuk Aduh Oh no Oh no Iya Gue bakalan Ngindar kok Gue bakalan Ngindar kok Oke Waduh Tetap Gue aja Yang dihajar Yang lain Kayak Beno Kalau misalnya Udah ngisi Cakra itu Kagak bisa Bergerak Masalahnya Oh guys Gue sorry banget PS game Gue tipe-tipe Mati nih Kayaknya abis Betray Kameranya Jadi gue minta Apa ya Jadi ini kita lanjut Aja nih Karena durasinya Lama banget Ini gue rekaman Ini Soalnya agak Agak gimana ya Untuk musuhnya Tadi ya Banyak banget Ada mulu Jadi Jadi Soalnya Sedikit aja Kita langsung Bisa Ke next Move Ke next Lokasi Dan Untuk Bossnya juga Ini Gila banget Darah dia Kental banget Gitu Oh Itu jurus dia Ya No Kita selesaikan Ini ya guys Ya Aduh Gak gak Kena Ini Cara gunakan Yang seratus Gimana ya Kotak Sedika Enggak Kotak Enggak Sedika Bulat Juga Gak Kalau gak salah Akan ada Disini Tapi Disini Cuma ada Jaya Nasinggan Aja Oh ya Gue kan Bisa Pasang Ini Sini Kena Sakurah Lagi Dia Nyuruh Pindah Dia Kena Apa Sini Kena 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 Aduh Kok Gak Kena Anjah Sini Kenapa Gue Mulu Ini Kejar Itu Yang Ngajar Lo Kaka Hasil Ya Gitu Pintar Gue Lagi Nih Gue Lagi Nih Gue Lagi Kan Keluar Sini Lanjah Oke Say Boom Dikit Lagi Aduh 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 Sempat Sempat Aje Darah Lo Tinggal Sekitil Anjir Kesel Gue Sumpah Kena Lagi Anjir Gue Kira Bisa Dindar Ini Bisa Nice Oke Satu Boss Aje Itu Hampir 10 Menit Gue Ngalah Oke Ada Beberapa Oh Ninja Lagi Muncul So guys Gimana Menurut kalian Gameplay Menurut gue Keren Kalau Misalnya Kalian Cari Game Action Yang Bener Kalian Harus Bikin Strategi Dimana Kalian Harus Bisa Menghindar Menghajar Tepat Pada Waktunya Dan Juga Kalian Harus Gunain Ketiga Temen Kalian Biar Mereka Tuh Gak Usel Banget Dan Ini Bakalan Bikin Kalian Nostalgia Untuk Bermain Game Naruto Di Handphone Kalian Dan Game Sangat Lancar Banget So guys This is The Audus Bio Dan Kita Ketemu Sama Perempuan Dari Ninja Tidur Oh Iya Gue Ringat Ini Ini Paham Dan Mengira Bahwa Naruto Yang Menjurkan Desa Mereka Yang Sebenarnya Itu Biju Biju Gitu Kepala Tiga Yang Dikendalikan Oleh Seseorang Gue Bo Ringat Dong Zang Kepala 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 Terima kasih telah menonton!